Ormas atau organisasi masa mungkin bagi sebagian masyarakat mengarah pada perkumpulan pria berbadan kekar. Hal ini berkembang lantaran maraknya berbagai kasus ormas yang melibatkan perkumpulan tersebut. Namun dibalik itu semua, organisasi masa yang berkembang saat ini sesungguhnya adalah bentuk dari organisasi berbasis kemasyarakatan. Berdasarkan Permendagri No. 33 tahun 2012, organisasi yang lazim disebut Ormas atau organisasi masa kini diganti istilahnya dengan Orkemas atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi ini tidak bertujuan politik, namun dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan misalnya agama, pendidikan, serta sosial. Pasca reformasi, muncul banyak organisasi kemasyarakatan, namun organisasi ini bersifat NGO atau Non-Government Organization. Tidak hanya kumpulan sosial, berbagai jenis organisasi kemasyarakatan ini telah dibentuk. Seperti organisasi dalam bidang lingkungan hidup atau WALHI, bidang hukum seperti Ombudsman, LBH, dan APIK. Sementara di bidang agama seperti FPUB atau FKUB, ada juga di bidang seni dan budaya, dan semua organisasi ini tentu memiliki ADART atau peraturan. Tim Liputan Kompas Dewata Tim Liputan Kompas Dewata